Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman Berita teraktual, terupdate dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini teman-teman kita akan membahas terkait kebijakan Pak Anies Baswedan Yang akan menerapkan PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta Mulai tanggal 14 September 2020 Ternyata teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ini Menuai kritik dari berbagai kalangan termasuk dari para menteri Jokowi Ada menteri perindustrian, ada menteri perdagangan, ada menko perekonomian Ini mengkritik, menyentil kebijakan yang akan dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Terkait dengan pemberlakuan PSBB selama 2 pekan Pak Anies mengatakan teman-teman dari berbagai media yang saya tangkap Bahwa apa yang ia lakukan karena melihat perkembangan 2 minggu terakhir ini Perkembangan COVID-19 di Jakarta ini terus meningkat Nah dengan peningkatan jumlah orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19 ini Maka Pak Anies Baswedan melakukan program PSBB Sebenarnya PSBB itu adalah sudah dilakukan beberapa lama oleh Pak Anies Baswedan Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara masif yang ada di Jakarta Memang salah satu cara itu adalah dengan PSBB dan itu memang program dari pemerintah Nah teman-teman kita akan melihat sentilan apa yang disampaikan oleh 3 Menteri Presiden Jokowi Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian Nah teman-teman kita akan melihat berita dari CPNN.com Kena sentil 3 Menteri Anies Baswedan lancarkan serangan balik Kita baca beritanya teman-teman Sebenarnya apa sih kritikan yang disampaikan oleh 3 Menteri Jokowi tersebut Pertama teman-teman kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Air Langka Tarto Air Langka menyebut keputusan Anies menginjak rem mendadak bikin panik pasar saham Hingga anjelok lebih dari 5% Jadi pasar saham ini anjelok gara-gara apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan akan menerapkan PSBB mulai 14 September Ini menurut Air Langka Tarto, ini yang disalahkan Pak Anies Baswedan Kemudian Air Langka juga membantah ketersediaan rumah sakit di Jakarta dalam kondisi kritis Dia menunjukkan beberapa lokasi siap menampung pasien Corona Nah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Air Langka Bahwa Air Langka membantah rumah sakit ini kritis artinya rumah sakit banyak yang penuh Air Langka mengatakan masih ada rumah sakit yang siap menampung pasien COVID-19 Itu pernyataan yang disampaikan oleh Air Langka Tarto yang pertama Saham mengalami anjelok sampai 5% Kemudian ketersediaan rumah sakit menurut Air Langka ini masih ada Masih siap menampung pasien COVID-19 Yang kabarnya ini mengalami kritis banyak rumah sakit yang penuh Kemudian teman-teman Agus Gumiwang ini mengungkapkan kekhawatiran keputusan Anies itu Bikin industri manufaktur yang belakang mulai baik mencari loyo Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Anies ini Dikawatirkan oleh Agus Gumiwang Karena industri manufaktur ini sudah mulai membaik Dengan apa yang dilakukan oleh Pak Anies Basbidan akan mengalami loyo kembali Industri manufaktur Ini kata Agus Gumiwang Jadi sudah ada dua menteri teman-teman yang mengkritik kebijakan Pak Anies Basbidan Kemudian satu menteri lagi teman-teman Agus Suparmanto mengeluhkan soal distribusi logistik Yang kemungkinan terhambat efeknya bisa memangkas pertumbuhan ekonomi Itu teman-teman yang disampaikan oleh Agus Suparmanto Intinya distribusi barang akan terhambat dengan PSBB yang akan diberlakukan oleh Pak Anies Basbidan Nah teman-teman kalau kita bicara PSBB tentu akan membatasi kegiatan sosial Namanya saja adalah pembatasan sosial bersekala besar Tentu akan membatasi aktivitas Karena Pak Anies beberapa kali mengatakan bahwa PSBB itu memang Diharapkan banyak masyarakat yang tidak punya kepentingan Yang mendesak supaya di rumah saja Kalau di rumah tentu bisa menghambat perkembangan penularan COVID-19 Karena banyak orang yang stand-by di rumah Nah itu teman-teman kritikan beberapa menteri Presiden Jokowi Terkait pemberlakuan PSBB yang akan diterapkan oleh Pak Anies Basbidan Pada tanggal 14 September 2020 Memang setiap kebijakan tentu ada yang suka, ada yang tidak suka Ada yang mengkritik juga ada yang mendukung terhadap sebuah kegiatan Namanya kebijakan tidak bisa memuaskan banyak orang Nah teman-teman terkait PSBB yang akan dilakukan oleh Pak Anies Basbidan Pada tanggal 14 September 2020 Sebenarnya itu sesuai dengan aran Presiden Jokowi Dalam kesempatan yang lain Presiden mengatakan Kepala daerah supaya konsen Supaya memperhatikan terkait kesehatan masyarakat Apalagi saat ini tengah terjadi pandemi virus Corona Jadi semua kepala daerah, semua pemimpin bangsa ini memperhatikan kesehatan Oleh karena itu Pak Anies sebenarnya memperhatikan aran yang disampaikan Pak Jokowi Supaya penyebaran virus Corona di Jakarta ini tidak semakin masif Maka diberlakukanlah PSBB Jadi salahnya di mana Pak Anies Basbidan Kalau berpihak kepada masyarakat Supaya ini bisa dicegah penyebaran virus Corona yang ada di Jakarta Karena kalau kita lihat Dalam dua pekan terakhir ini Perkembangan virus Corona di Jakarta ini mengalami peningkatan Jadi saya pikir tidak salah apa yang dilakukan Pak Anies Basbidan Menerapkan program PSBB tersebut Nah teman-teman untuk mendukung apa yang saya sampaikan Ini ada artikel yang juga kita perlu baca teman-teman Saya ambil dari jakbarnews.com Dikritik habis-habisan oleh menteri Ternyata PSBB Anies Basbidan sesuai aran Presiden Jokowi Nah itu teman-teman dikritik oleh banyak pihak Terutama dari menteri Presiden Jokowi Mengkritik kebijakan Pak Anies Basbidan Ternyata apa yang dilakukan Pak Anies ini sesuai dengan aran dari Presiden Jokowi Kita baca teman-teman beritanya Gubernur DKI Jakarta Anies Basbidan Boleh dibilang sedang dalam posisi yang terjepit Pasalnya baru-baru ini Anies mendapat cipiran dan kritik Sejumlah pihak terkait berlakunya kembali PSBB Jadi Anies memperlakukan kembali PSBB itu Banyak yang mengkritik Tidak hanya para menteri kalau kita lihat kemarin Politisi juga begitu Ada beberapa yang mengkritik kebijakan Pak Anies Basbidan Nah kritikan tersebut saya pikir memang Dia punya alasan Alasan terkait ekonomi Karena dengan PSBB ekonomi akan terhambat Mudah transportasi Seperti Gojek juga akan mengalami kendala dan sebagainya Memang alasan-alasan itu masuk akal Tetapi yang kita juga perlu perhatikan adalah Ini virus Corona juga perlu diperhatikan Bagaimana bisa dicegah Jadi bagaimana dua-duanya bisa berjalan Maka inilah yang perlu didiskusikan Baik Gubernur DKI Jakarta maupun pihak-pihak yang terkait Kemudian teman-teman sebut saja yang terbaru adalah kritik dari Menteri Bidang Ekonomi Kabinet Presiden Jokowi Menko Perekonomian Air Langgar Tarto Yang menyebut PSBB jadi pihak kerok anjloknya IHSG Karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta Jadi anjloknya IHSG ini gara-gara kebijakan Pak Anies Jadi yang disalahkan Pak Anies lah intinya Gara-gara Pak Anies mengumumkan akan melakukan PSBB di Jakarta Maka IHSG mengalami anjlok Ini pernyataan yang disampaikan oleh Air Langgar Tarto Padahal sebelumnya Ketua Gulkar itu menyebut bahwa IHSG sempat mengalami tren positif Sebelum Gubernur Anies Baswedan mengumumkan PSBB Jadi itu teman-teman yang disampaikan oleh Air Langgar Tarto Sebelum Anies Baswedan mengumumkan akan melakukan PSBB IHSG ini mengalami tren naik Tetapi ketika Pak Anies melakukan pengumuman Bahwa nanti tanggal 14 akan diperlakukan PSBB Maka IHSG mengalami penurunan Ini menurut Air Langgar Tarto Intinya salah Pak Anies Kenapa Pak Anies mengumumkan akan melakukan PSBB di Jakarta Sehingga mengakibatkan IHSG mengalami penurunan Kemudian mendak Agus Suparmanto Yang menganggap PSBB bakal mengganggu pendistribusian barang Di setiap wilayah yang berlakukan PSBB Kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi industri manufaktur di Indonesia Jadi itu teman-teman kritikan yang disampaikan oleh tiga menteri Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian Itu teman-teman yang disampaikan oleh para menteri Presiden Jokowi Kendati demikian anggota legislator DPRD DKI Jakarta Riano P. Ahmad Malah mengungkapkan bahwa langkah gubernur Anies Baswedan itu sudah tepat Jadi ini menurut anggota legislator DPRD Jakarta Mengatakan apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan sudah tepat Untuk melakukan PSBB yang ada di Jakarta Kebijakan menarik rem darurat Anies berlakukan PSBB total dan ketat Sudah sesuai dengan instruksi dan aran Presiden Jokowi Terlebih lanjut Riano mengungkapkan tujuannya adalah untuk menyelamatkan warga Jadi ini sesuai dengan aran Presiden Jokowi terkait dengan PSBB yang dilakukan di Jakarta Penilaian Riano itu berdasarkan pada permintaan Presiden Jokowi Yang meminta setiap kepala daerah menempatkan kesehatan Menjadi fokus utama sebagai respon atas loncaknya kasus COVID-19 Nah ini perlu kita garis bawahi teman-teman Bahwa Jokowi itu meminta setiap kepala daerah Untuk menempatkan kesehatan menjadi fokus utama Sebagai respon meloncaknya kasus COVID-19 Jadi ini sudah jelas teman-teman Permintaan Presiden Jokowi untuk respon terhadap kesehatan masyarakat Maka kalau Pak Anies melakukan PSBB Sebenarnya ini adalah mengikuti aran dari Presiden Jokowi Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta Membuat Anies harus berpikir keras Karena itu kita lagi berada dalam situasi yang tidak terkendali Artinya Anies ingin menyelamatkan kesehatan dan keselamatan warga Sesuai dengan aran Pak Jokowi Kata Riono dikutip dari Antara Nah itu teman-teman kebijakan Pak Anies Baswedan Ternyata sana-sini mengkritik, sana-sini menyerang Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan Mereka menilai yang menyerang itu Bahwa PSBB akan mengganggu distribusi barang PSBB ini mengakibatkan IHSG Anjulok sampai 5% Ada juga yang mengatakan bahwa dengan diperlakukan PSBB Maka industri manufaktur akan mengalami loyo Yang sebelumnya industri manufaktur ini mengalami kenaikan, mengalami perbaikan Dan sebagainya, berbagai alasan Nah dengan berbagai alasannya itu teman-teman Ada juga yang mengatakan sebaiknya Anies Baswedan mundur dari Gubernur DKI Jakarta Diganti saja PLT Ada yang mengatakan seperti itu Ada juga yang mengatakan bahwa Anies Baswedan Tidak bisa mengatasi COVID-19 yang ada di Jakarta Sebaiknya pusat, pemerintah pusat turun tangan menangani COVID-19 yang ada di Jakarta Nah itulah teman-teman berbagai kritik kepada Anies Baswedan terkait PSBB yang akan dilakukan di Jakarta Padahal menurut anggota DPRD Jakarta Bahwa apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan itu sebenarnya sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi Agar setiap kepala daerah konsen terhadap kesehatan masyarakat terkait dengan penyebaran COVID-19 Nah itu teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat membantu mencerahkan sebagian yang lain Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh